Saya sedang bersama.. Ini dua per tiga dari pulang perang Dua per tiga? Satu per tiga aja lagi di kamar sama anak-anak Eh anak dan istri, anak-anak Jadi gue sama Faldo lagi mau ngomongin Soal perjuangan yang Faldo lagi lakuin Faldo itu.. Udah bisa diumumin kan? Udah dong Mau maju pilkada Sumatera Barat Insya Allah Sumangai Baru Sumangai Baru Betul sekali Ada kendalanya untuk menjadi gubernur Kendalanya adalah batas usia Yaitu 30 tahun Yang jadi masalah adalah Gue 29 tahun kurang satu hari Karena penetapan kandidat Usia kandidat itu diukur pas penetapan Peraturan KPO terbaru itu terjadi tanggal 8 Juli 2020 Lu ulang tahun tanggal? 9 Juli Ya Allah Ironis sekali Tidak mau kita demo biar tanggalnya diundur Itu kan nasional pak Aduh Nah karena itu Faldo lagi punya perjuangan nih Perjuangan baru Bukan cuma perjuangan bahwa dia mau jadi calon gubernur Tapi perjuangan di MK Untuk merevisi peraturan Undang-undang Undang-undang Yang menyatakan bahwa syarat menjadi gubernur adalah 30 tahun Betul Nah ini menarik Sebenernya orang-orang harusnya udah tau Undang-undang tuh kalo misalkan minta direvisi Itu ngajiinnya ke MK Betul Nah banyak deh segala macem undang-undang Termasuk kali ini undang-undang apa sih yang dimaksud? Undang-undang terkait pilkada sih bang Jadi pilkada itu ada beberapa undang-undang Sejujurnya lebih paham undang-undang terkait peraturan blablabla itu ada beberapa Yang paham itu Rian sebagai kuasa hukum kita Jadi nomernya itu yang tau Rian Tapi yang itu jadi lunjukan KPU Untuk bikin peraturan pemilu Nah memang di undang-undang itu ada terkait batas usia Batas usia kandidat itu untuk wali kota dan bupati Dan wakilnya di Indonesia itu 25 tahun Wali kota bupati wakilnya 25 tahun Ya kalo gubernur dan wakil gubernur dan wakilnya 30 tahun 30 tahun Ya itu si ganjelannya sih sebenernya Kalo presiden berapa? Itu kayaknya undang-undangnya beda deh atau gue ga tau ya Yang penting sih itu presiden 40 tahun Presiden 40 tahun Jadi lo udah bisa nyapres Tidak dong Mas AHY mas Mas AHY waktu itu pas tahun lalu Pas dia ulang 40 tahun Bulan tahun 40 tahun tuh Dia udah Harusnya kalo dia dapet rekomendasi partai Dia udah bisa nyapres tuh Tipis ya? Pas di hari hanya Pas di hari hanya Pas di hari hanya Kalo gua tipis sehari Gua ga tau kenapa sih Iya Kayaknya emang ga suka cuman Nah Itu kalo misalnya mau merevisi undang-undang Itu berarti ke MK ngapain? Jadi lu ngajuin keberatan gitu Gua ngeliat fotonya waktu itu Ada lu Gua bareng-bareng sih Sebenernya awalnya gua ngumpulin beberapa politisi muda Lintas partai Jadi gua sebut aja namanya ya Gua ngundang di Kituario Tejo dari Golkar Gua ngundang Latifa dari Nasdem Gua ngundang Radit dari Gerindra Gua ngundang Cakra dari PKPI Ada Samara dari PSI Nah jadi memang diantara semuanya itu Gua bilang gua lempar nih Eh bro sis Eh temen-temen Gua bilang Gua punya concern nih Terhait masalah ini Gua bilang Memang sih Dulu kan kita punya cita-cita tuh Bikin kaukus muda Ini itu Tapi kan kita ga kepilih Jadinya sulit kan Yang terpilih ya Mudah-mudahan yang kepilih Selamat mudah-mudahan Anda membuat kaukus muda ya Yang terpilih-terpilih Nah jadinya Yang gua kumpulin itu rata-rata Emang ga kepilih Ya ga kepilih Terus gua bilang Gua ada concern ini Gua bilang kan Bisa jadi ini isu pertama Gua bilang Kita ga ada ikatannya Gua bilang We can agree to disagree Untuk kesepakatan Tapi apapun kepentingan lu Next gua akan tolong lu Yang lain sih pada prinsipnya sih Ya pro dan kontra Gak semuanya pro juga Ya kayak ada Kenapa kontra? Latifa dari Nasdem punya pandangan yang berbeda Terkait batas usia Karena menurut Latifa Itu make sense Nah terus menurut Si Dito Aryo Tejo Mungkin ada concern di Golkar kali ya Karena Dito kan di Golkar Mungkin gamenya ga se fleksibel sama gua-gua pada Ya Dia kan harus respect sama yang lain Dan macem-macem Nah jadinya Betul Tapi pada prinsipnya menyemangati lah Ya Termasuk Radit dari Gerindra Ya ya Nah tapi memang yang mengajukan Itu memang kalo KMK itu yang terkait bang Hmm Jadi yang mengajukan ya gua Samara Hmm Darah Kebetulan nih PSI semua Dulu gua mengajukan Yang terkait maksudnya terkait Karena mereka akan terlibat dalam Usianya kena Oh Kalo senenya Radit Radit udah 30an Ya ya Dito udah cukup Latifa udah cukup Jadi ga relevan gitu kan Ya 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 paham Karena dia ga terganggu hak konstitusinya MK kan spiritnya itu Ya Nah akhirnya Eee Gua dan Gua waktu itu maju sebagai Pan Samara Darah Dan juga Cakra dari PKPI Hmm Nah ini kalo Mereka ini relevan untuk menjadi pengugat Hmm Nah waktu pertama kali kita sidang Hmm Itu memang Rian sebagai kuasa hukum Hmm Eee Menyerahkan ke MK Batas usianya berapa Hmm Nah akhirnya hakim MK bilang Ya ga bisa dong Masa lu lempar bola ke gua Kasarnya begitu Kan lu yang pengen minta revisi Kan lu yang pengen minta revisi Lu dong tentuin gitu maksudnya Nah waktu itu juga begitu Eee Kondisinya Kita akhirnya Eee Membahas 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 Dan Makanya keluar tuh berita waktu itu tuh Waktu Kita bilang terserai MK deh Hmm Petitum pertama kita Tuntutan pertama kita adalah Dihapuskan umur Makanya ada yang bilang Waktu itu berita keluar dari hakim MK bilang Ya 5 tahun bisa jadi gubernur dong Ya 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 bayi bisa jadi gubernur juga dong Ya 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 Kalau dihapuskan Ya 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 Karena kita belajar dari kejadian Kalau gak salah tahun 2007 Hmm Ini pernah digugat juga Hmm Tapi UU-nya UU Pemda bang Ya Waktu itu pemilihan gak kayak sekarang Hmm Gak dari one man one vote Hmm Ada seorang anak muda dari Maluku Kalau gak salah di Maluku itu Pengen jadi gubernur itu Pengen jadi gubernur juga usia 27 Hmm Dan ditolak oleh MK Oh Karena alasannya disebut ini open legal Open legal policy Artinya apa tuh kalau open legal policy Ya kasarnya ini bukan domain kita Oh Mereka DPR lah yang tentu Kasarnya nih Istilahnya nih buang bodi Lu gak ke gue Kalau konservatif Atau Ya bukan berarti hakim MK buang bodi sih bang Tapi kan gue gak tau ya Hakim MK kan pertimbangannya banyak Iya Ehm Gue sih berharap Ehm Ini jadi concern Tapi kalau misalnya Hakim MK kan ada 9 Iya Akhirnya Kita perbaiki lagi tuh Gugatan kita perbaiki Yang waktu itu akhirnya Ditolak Terus mereka bilang Ini harusnya lurus Gak ditolak sih bang Tapi Diawal itu ada kayak semacam Revisi proposal Revisi proposal gitu loh Kalau di MK itu dikasih tau Terserah lo mau ngikutin Arahan Atau nasihara Hakim atau enggak Tapi Hakim at least sudah ngasih tau Ya Ini gini nih Kalau mau ngikutin Maju lagi Kalau enggak enggak Nah kita akhirnya ngikutin Revisinya Jujur aja ya Kalau Katarian dan beberapa tim kuasa hukum yang Waktu itu ngikutin Mereka bilang gini Ini selama gue ngikut sidang Ini Hakimnya paling Baik ngasih masukan Jadi dikasih tau Misalnya legal standing gue apa Terus dikasih tau Legal standing itu Posisi gue itu Kenapa gue harus mengajukan Diperkuat Iya Terus terkait Petitumnya Undang-undangnya Tuntutannya apa Dan macem-macem Nah jadinya Gue agak happy tuh Waktu itu Oh mudah-mudahan nih ya Hakim MK itu Emang Julukannya MK itu ya Penerjemah Terakhir konstitusi Betul Orang yang paling final Mengartikan konstitusi Seperti apa tuh mereka Mereka Bahkan salah satu syaratnya ya Syarat jadi Hakim Konstitusi itu Harus Negarawan Segitu luhurnya lah ya Iya posisinya sangat strategis Dan Gue sebagai orang yang merasa hak konstitusional gue terganggu Ya pasti KMK Ya Nah padahal bukan Ini lah Nanti gue bahas di selanjutnya Intinya sih Waktu itu gue pulang dengan agak Oh ini kayaknya Dahub Ya kan Nah terus Kita datang lagi Yang kedua Rian revisi Petitumnya Jadi diajukan oleh Rian minimal 21 Kenapa penentuannya 21 Alasannya seseorang Padahal Wali Kota kan 25 kan tadi kan Ya dibilang cakap hukum itu di umur 21 Di kitab undang-undang hukum perdata Oh di kitab undang-undang hukum perdata Orang dianggap cakap Di umur 21 Cakap hukum itu 21 Ngalek 21 Ngalek 21 Boleh Nah jadinya itu argumentasi yang kita gunakan Mungkin detailnya dirian Sebagai kuasa hukum kita Tapi yang jelas Narasi-narasi yang kita coba bangun adalah Adanya Gini loh Gue yakin demokrasi itu kan Membuka kesempatan Partai politik tugasnya melahirkan pemimpin Nah kalau saya pembatasan begini Ya ini kan menurut gue tidak sesuai dengan cita-cita kita berdemokrasi Gue nih terus terang ya dok Gue juga lagi bingung nih sebenernya Sebenernya harusnya batas umurnya berapa ya untuk jadi gubernur gitu Karena Di satu sisi Gue ngerti kenapa ada batas umur Gak bisa Sembarangan Masa alai tiba-tiba nyagu gitu kan Boleh aja sih asal kemenang Asal kuat banget bisa juga Nah tapi kan Di sisi lain kompetensi juga gak diukur sama umur Ada umur 45 tahun boro-boro bisa jadi gubernur Jadi ketua RT juga gak bisa gitu Jadi mungkin argumen utamanya adalah Harusnya tuh penentu utama seseorang bisa nyagup adalah kompetensi ketimbang usia Gitu argumennya Satu itu Yang kedua sih Kita ngacu ke Jadi kan undang-undang itu dibuat di Republik ini kan harus ada acuannya Ya kan Kita juga gue juga gak bertanya sih Kenapa 25 Kenapa angka 30 keluar Jawabannya apa? Lu penarisan gak? Atau cuman feeling-feeling doang? Ya DPR kala itu ngeplot begitu Dan penentuan DPR ngeplotnya kayak gitu tuh Dasarnya gak? Gue gue Kenapa? Kalau misalkan dari si kitab undang-undang hukum perdata itu 21 21 Kenapa nge-21 semua gitu? Ya gue juga gak tau Berarti emang gak pernah ajak Bisa jadi gak ajak Bisa jadi mungkin acuannya mungkin pengalaman para anggota DPR yang di komisi 2 kala itu yang bikin undang-undang Dan mereka bilang ya udahlah yang layak 25 itu bupati Yang layak 30 Yang layak nih Jadi gue juga gak dapet alasan yang memuaskan sebenernya Gue penasaran lu pernah ngeliat di luar negeri gak sih? Kayaknya di luar negeri Di luar negeri mah woles Woles-woles aja bang setau gue Banyak kok yang jadi pejabat itu di umur yang belasan juga ada Kan Rian pernah nyetir tuh Yang Norwegia, Denmark dan macem-macem Ya bahkan di beberapa negara maju presidennya umur 30an Kalau seandainya kita batasin 40 ya Kita sampai kapanpun ke undang-undang belum dirubah presiden kita tetap di 40 ke atas Padahal kan ada Ada demokrasi yang bertransformasi kali ya Transisi demokrasi yang terjadi Yang membuat orang-orang yang dulunya mungkin akses ke posisi publik itu gak semudah sekarang Ada mungkin yang ngedistrap politik Bentuknya macem-macem Ada yang bentukannya menciptakan politisi muda Ada yang membentuk parpol dan macem-macem Jadinya regenerasi parpol juga kita gak bisa bohong Dan gue yakin ya Semua parpol pasti ngomong anak muda Kemudian Capres juga ngomongin anak muda Itu aja ya menurut gue Munculnya PSI ke permukaan Lu bisa gak setuju atau gak suka sama PSI Lu bisa gak suka dengan cara mereka berpolitik Tapi kenyataannya ya Lu sulit untuk memungkiri bahwa Emang masyarakat muda juga Merasa harapan mereka ada banyak di tangannya PSI gitu Itu udah nempel Makanya gue rasa kalo misalkan kita lempar ke yang nonton Anak muda Mungkin anak muda juga setuju Iya kenapa harus Kenapa harus orang-orang tua yang ada di posisi-posisi strategis gitu Kalo muda aja bisa kompeten dan bisa disrap Peta politik sekarang gitu Iya jadi transisi ini kayaknya emang harus ditangkep sama pembuat undang-undang ya Bisa jadi yang kenal sekarang batasan umur pilkada Gue gak tau nanti undang-undang apa lagi bang Tentang lapangan kerja Tentang upah Tentang jam kerja Ada perubahan zaman yang gak bisa lo tolak Yang gak pro terhadap peluang-peluang yang bisa didapatkan harusnya sama anak-anak muda Oh ya anak muda Padahal kita sama-sama sepakat lo denger aja deh statement sama politisi bilangnya anak muda harus dikasih kesempatan toh Iya Iya kan Tapi jadi gimmick dan gak nyambung gitu loh Ketika ada Jadi gimmick betul Jadi gimmick ketika ada kesempatan untuk anak muda itu gak didapatkan gitu loh Jadi ya oke gue gak lagi nyalahin yang senior ya Gue yakin gak sedikit juga bang Anak-anak muda itu cara berpikirnya sangat tua Iya Dan gak sedikit yang senior cara berpikirnya lebih muda dibanding gue gitu loh Betul 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 Jadi gimmick ini yang menurut gue perlu kita dudukin secara clear Ya salah satunya kesempatan untuk ikutan kontestasi demokrasi Iya Dan gue waktu sidang kedua bang Itu diminta hakim itu untuk ngasih tau baliho yang udah dipasang berapa Gue pidato politik Itu kan jujur-jujuran aja costnya gak kecil loh Iya Ya kan Gue udah masang 200 baliho se Sumatera Barat Iya kan Gue pidato politik gitu Ya gue Gue invest di perjuangan ini Lu udah keliling juga gue dengar Gue udah keliling 100 titik Kurang dari 10 hari gitu loh Gila Mungkin dalam tanda kutip dosanya agak kurang Iya kan Dibandingkan yang udah lama gitu kan Nah jadinya Gue cuman pengen melahirkan opsi aja sih bang Gue rasa skeptisnya orang sama usaha lu adalah karena di mata mereka Ini yang si Valdo dan lain-lain lagi coba untuk ubah tuh Sebenernya Kepentingan gue gitu loh Ya itu satu Terus udah gitu mereka juga nanya Enggak nih lu mau mengubah emang sebelumnya salahnya Masalahnya dimana sih gak harus dibuah kan Sebenernya tidak ada indikator yang bilang bahwa ini bermasalah yuk kita ubah gitu Emang gak ada Cuman kita pengen peluang ini jadi lebih gede untuk anak muda Tuh Nah jadi banyak yang skeptis Orang gak ngerasa ini problem kali ya Iya Karena mungkin gini Kondisi kita masuk politik gak sama Karena yang mainstream masuk politik itu ya setelah mapan Iya 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 Gue dan kawan-kawan muda-mudi lain masuk politik Mencoba di start di usia 20an gue Mungkin kalo bisa dihitung jadi gue sama-sama arah deh Iya Sama darah gitu Rian pun udah 30an kan Iya 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 Nah jadinya kita memilih untuk jadi politisi Sejujurnya ini gue coba lagi bikin pattern aja Iya Untuk orang-orang yang memulai politik Dan ini gue cukup yakin tren bahwa orang-orang susia faldo mau maju ke posisi-posisi strategis Ini tuh baru akan jadi gede di masa depan lagi Di depan tuh nanti akan lebih ekstrim lagi menurut gue Dan kadang-kadang perubahan itu Bisa belasan bos Lebih bahkan Kalo mereka ngeliat Ini ternyata keren juga nih orang-orang ini Gue pengen terlibat Poin gue adalah Perubahan itu gak selamanya harus terjadi karena ada masalah Perubahan itu bisa terjadi justru karena pengen ada harapan gitu Iya Jadi kalo Masa setiap kali kita berubah cuma kalo ada masalah Kita ngeliat peluang dong Kita ngeliat peluang Ayo kita berubah ke arah sana gitu Jadi Gue sih ada di posisi yang Gue pengen tau nih ujungnya perjuangannya lu sama yang lain tuh seperti apa gitu Dan banyak sih sebenernya mungkin ada isu lain yang mungkin Mungkin ya dikhawatirkan ada politik dinasti Hmm Jadi anaknya pejabat Tiba-tiba dia punya dapet privilege Untuk jadi gubernur atau wali kota di usia muda Mungkin ada concern kesana Ada ketakutan disitu Tapi menurut gue itu dua hal yang gak masuk akal Iya 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 Kalo udah elected Ya sudah gitu loh Ya terusan yang berbeda Itu terusan yang berbeda Kalo misalkan lu kuatir sama itu Ya lu tahan dia di era pemilu gitu Pemilu gitu loh Bukan berarti Aturan permainannya Iya 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 Lu sakit dikit lu potong semua gitu loh Iya betul betul Kalo dalam Islam itu kan Aduh asik Ini Sebagai baru Jangan tinggalkan semuanya gitu loh Kalo seandainya masih ada ruang untuk kita memperjuangkan Iya 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 Oke kalo begitu Gue sih Gue pantau dan didoakan juga yang terbaik Karena kalo misalkan yang lagi lu gedor ini kebuka Ini sejarah sih bang Sejarah untuk Dan jujur bang Ini buat gue jujur bukan buat gue sih Buat anak lu Buat anak gue Ntar kalo seandainya anak kita ternyata Anak lu pada semua nih ya Kalo tiba-tiba mereka capable Mereka ngasah ke pemimpinannya Lulus kuliah umur 21 Sekarang aja orang 20 udah lulus kuliah bang Dia bisnis 2 tahun Dia bisa ngumpulin capital Dan lu gak akan kebayang ya Mungkin kita lagi ngomongin sumbar aja Tapi kita bisa ngomongin daerah-daerah lain Gue yakin banyak Yang perubahannya gak terjadi Karena semangat perubahannya datang dari yang muda Yang tua-tua oligark semua gitu Atau setidaknya penguasa-penguasa lama disitu gitu Jadi kan pintu perubahannya mesti dibantri buka Dan moga-moga perjuangannya tembus Biasanya berapa lama sih? Nah itu dia Yang tau cuma Hakim MK dan Allah sih Ya Allah tuh sudah bener ya Jadinya Kemarin Pak Saldi Isra tuh Menjelang sidang kedua sempat bilang Awalnya gue agak optimis Tapi Pak Saldi Isra sempat bilang Coba dicek juga yang pernah mengajukan hal serupa Itu kayak semacam sign Yang mudah-mudahan gue salah tangkep ya Rian pun juga kayak tiba-tiba Wah ada statement ini gitu Nah jadinya Yang kita sekarang Pak Saldi bilang Waktu itu ketua sidangnya Saldi Isra ya Dari Sumatera Barat Jadi itu Bapak Pas pulang ke Sumbar dia Pas gue sidang dia ngomong Oh Fado Maldini yang mengajukan Saya ngeliat balihonya hampir di setiap belokan di Sumbar Nah jadinya Pak Saldi bilang itu Dan dia bilang habis ini Akan dibawa ke apa gitu ya Majelis Hakim itu punya forum Apakah lanjut atau enggak Kalau lanjut mungkin akan dipanggil tuh pemerintah Dipanggil DPR Dipanggil saksi ahli Gue udah nyiapin saksi ahli juga Titi Perludem sama Ferry Amsari dari Pusako gitu Lu gak mau panggil gue? Panji Peragiwaksunnya mungkin Untuk jubir Jubirnya MK itu mahkamah komedi bro Jadi boleh siap ya? Iya kita siap sih bang sebenernya Tapi kan lagi-lagi Gue lagi di posisi untuk tidak berani bilang Hakim MK ikutin kita dong Gak bisa Karena kan memang Hakim MK yang nentuin ini Nah gue sih cuman berharap blessingnya Hakim MK Kebijaksanaan mereka Wise nya gitu Karena ada salah satu Hakim pernah ngomong Ada cerita dari temen-temen yang biasa bersidang Ada Hakim salah satu Hakim Gue mungkin gak usah sebut namanya Dia bilang Ya kalau mau gugat, gugat tuh masalah usia Itu diskriminatif kata dia Dan dia ada di sidang gue waktu itu Dia kan Hakim MK dari 9 ada 3 Nah jadi Gue pribadi ini berpengaruh juga sama cara gue campaign dong Ya walaupun di satu sisi ya gue sebagai ketua partai Pasti kan perspektif gue bukan tentang gue maju pemilu dong Ya kalau bisa ya orang lain yang gue dorong gitu loh Ya betul betul Nah jadi Kalaupun pada akhirnya enggak Menang Pasti itu akan jadi pertanyaan publik Kan lo bakal tetap lanjut gak? Gue akan tetap kampanye Mengkampanye kan sumbang air baru Mengkampanye kan tugas gue sebagai pimpinan wilayah gitu kan Tapi di satu sisi mungkin gue akan ngukur-ngukur lagi gitu loh Karena gue jujur dalam politik ini kayak bisnis juga sih bang Lo kadang-kadang gak harus panen besok Lo panennya mungkin 2024 Ibarat startup bakar duit aja dulu Invest dulu gitu loh Sama aja kok polanya bisnis sama politik gue liat Dan keyakinan gue untuk ini Mudah-mudahan kalau berhasil ya Gue mungkin akan judicial review masalah umur presiden Iya kan? Yang 40 tahun gitu loh Kita kan berharap punya presiden umur 30an Entah siapa orangnya gue gak tau Tapi dalam artian kasih dong kesempatan Ruang untuk orang-orang Nyobalah Kalau misalkan lu coba judicial review dan umur capres direvisi dari umur 40 Berarti yang 30an akan masuk Raffi Ahmad Trans Entertainment Raffi Ahmad modal sudah ada Raditya Adika Raditya Adika Raditya Adika Tidak usah Anda tidak perlu Yaudah kalau gitu kita doakan yang terbaik untuk Valdo Thank you bang Sukses terus dan ikuti perjuangan dia Terutama yang masyarakat Sumatera Barat ya Diikuti aja perjuangannya dia Kalau gue sih udah lilai tala aja bang Karena bagi gue ini bukan tentang gue Ini tentang anak cucu gue Amin Kalau anak gue jago Mudah-mudahan dia bisa jadi politisi di usia lebih muda gitu kan Amin Atau Dipo Dipo menjadi ninja dan politisi Ninja tidak usah Ninja udah Ninja dia lah bayang-bayang kegelapan Thank you ya bro Thank you bang Good luck Thank you bang Makasih udah support terus Bang Panji jujur aja Walaupun dia seperti ini Dia adalah supporter gue yang paling-paling total Dan Saya ular Dia down lah Mentalnya down Pokoknya nanti kalau dia Mentalnya down Pokoknya kalau misalkan Valdo kepilih Saya akan menuntut Untuk ada rumah makan Padang Panjijaya Hahaha Cuman memang Alasan Kita itu Susah sekali untuk Sukses sebagai semua bangsa Karena kita masih punya beberapa poin-poin yang Mesti diperbaiki Banyak diantara kita gak suka baca Yang suka baca juga Setengah-setengah bacanya Gue kasih bukti Kita sering dengar kutipan Beri saya 10 pemuda Dan saya akan goncang dunia Jadi dulu waktu gue SD Setiap pagi gue berangkat ke sekolah Nyokap gue tuh selalu duduk Pake daster di kursi Kalau ntar di branda Sambil ngerokok Jangan super Matanya tuh selalu ke atas Enak gak bu ngerokok? Terus nyokap gue benang Nih cobain aja Sampai mukanya biru gue batuk-batuk Nyokap gue gini doang Pas udah selesai nih Udah nafas Minta aja nyokap gue Gimana enak gak? Gak enak Yaudah gak usah Dah 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 Thug Life It's the motherfucking D-O double Z Snoop Dogg Dah 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 Nyokap gue jadi Snoop Dogg Terima kasih semua selama